KAPAL PERANG KAPAL SEMI SUBMERSIBLE 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 Dalam video yang diunggah baru-baru ini, menunjukkan jika pertama-tama Yin Mahu akan menyelam ke kedalaman air yang telah ditentukan. Setelah kapal yang diangkut menempati posisi di atas kapal, perlahan-lahan Yin Mahu akan mengurangi pemberat sehingga decknya bisa naik ke permukaan. Sebaliknya begitu pula dengan proses pembongkarannya. Dilihat dari tugas dasar kapal selam semi-submersible militer yaitu untuk menyelamatkan kapal yang rusak, terutama dalam pertempuran laut. Tentu kapal ini sangat penting ketika ada sebuah kapal yang terjebak dalam situasi yang sangat berbahaya ketika kehilangan tenaga karena kerusakan atau tidak mampu mengatasi kondisi laut yang keras yang bisa mengakibatkan tenggelam. Jika ada kapal semi-submersible besar di dekatnya, maka tragedi itu dapat dihindari. Misalnya pada kasus USS Fitzgerald dan USS Mekan yang mengalami kecelakaan tabrakan kapal yang serius pada tahun 2017. Pada akhirnya, kedua kapal diangkut kembali ke pangkalan untuk pemeliharaan dan perbaikan oleh kapal semi-submersible. Dengan memiliki kapal semi-submersible Yin Mahu, kemungkinan besar platform ini dapat digunakan China untuk menyerang Taiwan. Perlu diketahui, Angkatan Laut Amerika memiliki kapal serupa yaitu kelas Cape Montfort yang memiliki berat perpindahan hingga 78 ribu ton. Kelas ini sendiri dirancang untuk membawa kapal bendarat atau kendaraan amphibie yang digunakan untuk operasi amphibie ketika fasilitas pelabuhan tidak tersedia. Oleh karena itu, Yin Mahu yang bisa membawa hovercraft besar tentu juga dapat melakukan tugas serupa dalam konflik masa depan di selat Taiwan. Itulah kenapa kemunculan kapal ini langsung diseroti. Secara teoritis, Yin Mahu memungkinkan PLA untuk meluncurkan pendaratan amphibie menggunakan hovercraft dari segala arah di sekitar Taiwan. Selain itu, China saat ini merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia yang menguasai teknologi konstruksi kapal semi-submersible. Menurut informasi, kapal semi-submersible PLA pertama adalah Dong Haidao yang mulai beroperasi pada tahun 2015. Kapal tersebut memiliki panjang 175,5 meter, lebar 32,4 meter, dan memiliki bobot lebih dari 20 ton. Selain dapat digunakan untuk menderek dan mengangkut komponen alat berat dan kapal kecil, ia juga dapat digunakan sebagai dermaga sementara untuk perbaikan kapal yang rusak di laut. Kapal semi-submersible Dong Haidao memiliki lima aplikasi utama bagi militer, seperti platform transportasi, platform pemuatan, pangkalan laut, platform transit, dan platform perbaikan darurat. Dilaporkan bahwa ia dapat mengirimkan atau membawa berbagai helikopter, kendaraan tempur lapis baja, dan juga hovercraft. Terima kasih telah menonton!